Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Deddy Lim masih dalam satu proses untuk pembelajaran terutama tentang Shopee hari ini saya akan memberikan sedikit tips tutorial bagaimana membuat foto thumbnail yang bagus, yang menarik supaya customer tertarik untuk mengklik mengunjungi produk kita kalau teman-teman mau optimasi segala macam mau iklan, mau SEO, dan lain sebagainya tapi kalau foto kalian tidak bagus, tidak menarik maka hasilnya juga tidak maksimal memang ada yang klik, tapi juga tidak maksimal nah sekarang saya akan memberikan sedikit tips bagaimana kita bisa mendapatkan bisa membuat satu foto thumbnail yang bersaing dengan ribuan foto-foto dari kompetitor kita sehingga menarik bagi minat customer kita untuk mengklik produk kita tersebut nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin menjual suatu produk teman-teman tidak usah bingung-bingung ya bagaimana mendapatkan foto yang baik semisal disini saya contoh ingin menjual produk ini ya MOOC ya, kebetulan ini MOOC adalah dari Crudible ya, Crudible ini salah satu gudang online yang membantu teman-teman penjual juga jadi kalau teman-teman penasaran sama Crudible ketik aja crudible.com tapi disini agak kotor sebentar ya saya bersihkan sedikit oke nah, misal kita ingin foto produk ini contoh ya saya akan mengambil foto produk ini tampak dari bagian depan tampak bagian depan lalu saya putar mungkin tampak ada gambar juga di bagian belakangnya lalu mungkin saya ingin memberikan detail kepada calon pembeli saya bagian sini ya mungkin oke, saya mendapatkan 3 foto sekarang saya akan mengirimkan foto ini ke laptop saya untuk mulai saya edit saya kirim via WA saja ya fotonya sudah saya kirimkan dan disini kita tinggal download saja foto yang tadi saya ambil ya nah, disini teman-teman bisa lihat jadi ini kita tinggal unduh saja setelah fotonya kita unduh sekarang foto ini tidak begitu bagus karena backgroundnya teman-teman bisa lihat ya background di belakang itu ada kabel-kabel saya berantakan nah, saya ajak sekarang teman-teman untuk membersihkan bagian belakangnya dengan menggunakan aplikasi namanya remove.bg nah, remove.bg jadi teman-teman buka di browser ketik aja remove.bg gitu ya nah, terus kemudian kita mulai tadi yang saya download tadi mana gambarmu ya nah, ini tadi ya ini gambarmu ya untuk mencontohkan saya hanya mengambil satu saja ya dengan menggunakan remove wah, ini langsung luar biasa ya teman-teman langsung mendapati hasilnya ya, agak kotor di bagian dalamnya karena ini cakir bekas saya ngopi nah, begitu teman-teman sudah mendapatkan ini kita tinggal download saja oke, kita sudah download dan sekarang saya ajak teman-teman buka aplikasi bebas ya, sebetulnya teman-teman bisa gunakan aplikasi apa saja tapi saran saya mungkin teman-teman bisa gunakan Canva ya, canva.com ya jadi, disini teman-teman bisa buka nah, tampilan Canva itu seperti ini karena di marketplace itu, foto itu biasanya skalanya adalah 1 banding 1 jadi teman-teman bisa mengambil contoh kiriman Instagram karena ini adalah kotak ya square 1 banding 1 lalu teman-teman bisa gunakan lalu disini cukup banyak template yang diberikan oleh Canva ini untuk mulai bisa kita edit-edit contoh disini ya, ini banyak banget nih ini ada banyak pilihannya teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan yang kalian inginkan lalu setelah itu disini ada contoh misalnya kita ambil yang ini ya oke, nah yang ini mungkin teman-teman tertarik mungkin menggunakan template yang ini oke, ini oke ya jadi misalnya teman-teman bisa edit tulisan-tulisannya ini misalnya mau dihapuskan, nggak cocok, dihapus delete lalu gambarnya nah, gambar ini kan kita bisa geser geser lalu yang tadi sudah kita download foto mugnya yang sudah bersih kita copy saja kita copy lalu kita paste disini ya paste ya disini nah, sekarang kita bisa crop crop oke lah nah, setelah kita crop kita bisa gede nah, seperti ini jadi teman-teman kalau punya produk teman-teman fotonya bisa dibuat seperti ini misalnya terlalu besar atau yang ini yang dikecilin ya oke, misalnya promo diskon cantik diskon ah, 12% dikit banget 50% gitu ya nah, promo Harbolnas 12-12 sebentar lagi kan 12-12 nih misalnya teman-teman mau bikin 12-12 oke ya ini sudah kelihatan menarik lalu teman-teman ingin mengganti backgroundnya biru nih nggak cocok nih nah, teman-teman klik bagian yang kotak besarnya lalu disini teman-teman bisa ganti nih ada macam-macam background warna atau teman-teman bisa gunakan latar nah, di bagian latar ini ada pilihan kalau teman-teman mungkin yang ingin bertekstur nah, teksturnya seperti ini ya tapi kurang bagus ya kita sebaiknya gunakan yang polos-polos yang soft saja teman-teman bisa juga gunakan yang seperti ini contohnya hmm, kalau saran saya sih yang soft soft seperti apa ini oke ya, contoh seperti ini oke lah ya masih, masih menarik ini bisa kita gunakan nah, lalu yang lain-lain bisa kita edit dan teman-teman pun bisa menambahkan contohnya menambahkan apa contohnya menambahkan promo kalau di toko kita bayar tempat oke, kita bisa cari kita buka google nih google ya google.com lalu teman-teman tinggal ketik aja ya, misalnya disini gratis ongkir kita klik bagian image kita cari logo logo gratis ongkir ya logo gratis ongkir nah, kita dapat nih ada macam-macam logo gratis ongkir teman-teman bisa gunakan kebetulan saya sudah ada sudah saya simpan di aplikasi saya mana ya nah, ini ini saya tinggal copy lalu saya balik lagi ke sini tadi saya paste di sini akan muncul seperti ini nah, ini bisa kita buat jejer terlalu besar nggak ya seperti ini atau kalau mau kita bisa ya kita ini copy lagi ya jadi dua lalu satu di crop yang satunya di crop kebalikannya nah, kita sudah dapat nih gratis ongkos kirim ini delete coba sama bayar di tempat lalu di bagian bawah ini teman-teman mungkin mau di edit terlalu tebal ya oke lalu sini mau ditambahin apa ya misalnya promo apa ya atau bebas lah selera teman-teman tinggal teman-teman tinggal tambahkan teks di bagian sini oke kalau sudah kita tinggal unduh di sini ya kita klik unduh dan pilih aja yang jepek ya jpg ya jpg ini kita nggak bisa ubah close dulu lalu di sini kita tinggal unduh saja oke selesai di sini kita sudah masuk fotonya seperti ini inilah hasil dari kreasi kita cepat banget nggak butuh waktu lama nah hanya sekitar beberapa menit saja kita sudah bisa mendapatkan foto thumbnail yang menarik dan kalau foto thumbnail kita menarik itu akan membuat customer kita matanya langsung tertuju ke produk kita dan tertarik untuk berbelanja produk kita gitu ya ini tips singkat dan semuanya berdasarkan kreasi kalian semua selera kalian semua bagaimana membuat foto kalian menarik lalu setelah itu waktunya kita mulai upload nah kalau upload nanti akan saya buatkan video selanjutnya tentang bagaimana cara upload upload yang baik jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini segera subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya dan kalau kamu suka kamu bisa like, komen, share ke sosmed kalian supaya banyak teman-teman yang juga berjualan di Shopee ataupun di marketplace lain tahu bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus supaya produk kita dikunjungi oleh banyak customer oke itu aja tips dari saya dan semoga tips ini bermanfaat sampai jumpa di tips-tips selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati